Intro Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budyono Sukses Saya ini lagi di Jalan Karah Agung di Surabaya Cuaca malam hari ini agak mendung Sepertinya sebentar lagi mau hujan Jadi pengen makan yang seger-seger Berkuah panas Apalagi kalau bukan bakso buah Nanti kita lihat bareng-bareng Di sini ada bakso apa aja Tapi sebelum dilanjutkan Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya At Deteksi Ya sudah, sekarang ayo langsung masuk Langsung pesen Dan kita seruput bareng-bareng Bakso buayanya Nah Rek, sekitar 2 bulan yang lalu Saya sudah mencoba bakso buaya Yang ada di Jalan Raya Dharma Wangsa Nah ini tadi kebetulan saya sedang melintas Di Jalan Raya Karah Agung Jadi ingat kalau dulu Kata Mbak Meita Owner dari bakso buaya ini Justru cabang yang pertama Yang sudah sekitar 4 tahun Itu ada di Jalan Raya Karah Agung Dan ini tempatnya luas banget Ada 2 ruko Yang sebelah kanan itu untuk Cafe buaya Yang sebelah kiri untuk bakso buaya Nah tadi saya pesen paket Bakso komplit Rek Ini benar-benar komplit Yang ini itu sum-sum Gauh wede banget Kemudian bakso lobster Ini lobster yang ukurannya gede Kemudian dibalut dengan Bakso di bagian luarnya Kemudian juga ada Ini cumi atau gurita ya Kemudian ada kerangnya juga Di bagian belakang itu ada Mie kuningnya Kemudian yang tersembunyi disini Wah Ini bakso iganya Kemudian selain bakso komplit tadi Saya juga pesen bakso ala carte Atau ala carte Yang milih sendiri-sendiri Jadi selain bakso paketan Disini teman-teman juga bisa milih Jenis bakso-bakso yang ada Bijian Ini bakso yang isinya Ada pedesnya Ada jamurnya Ada kejunya Dan macem-macem Ada tetelannya juga Ada tahunya juga Nah karena bakso buaya Yang ada di Jalan Raya Karah Agung Nomor 12 ini Bersebelahan dengan Cafe buaya Tadi saya minumnya sekalian pesen Beberapa minuman yang ada di Cafe buaya Ini model minuman kekinian ya Yang disini regal Ini cookies and cream Kemudian ini klasik Pakai gula aren Kemudian dari warnanya Sudah kelihatan Kalau ini taruh Kemudian yang ini Red velvet Lihat Kelima-limanya Ini minuman yang dingin Tapi kalau teman-teman Pengen pesen minuman yang panas Di buaya cafe shop Juga tersedia Tadi saya juga pesen Dua minuman yang panas Yang ini latte Yang satunya coklat Dan yang jelas Harganya sangat Terjangkau Ya sudah Ini karena saya pesen Banyak menu Saya mau urei Satu persatu Dimulai dari Bakso komplitnya dulu Kita ambil Dutuhnya dari yang Bakso isian aja Kita tuangkan Ke dalam Sumsumnya Oke setelah full Kemudian Sumsumnya Ini kita Aduk-aduk Biar nanti Bisa disedot Sedot Yuk langsung Kita coba Bismillahirrohmanirrohim Hmm 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 Soweger banget Gurih banget Sumsumnya Dan isinya itu banyak banget Karena memang tulangnya aja Gwode banget nih Kita Kocok-kocok lagi Biar sum-sumnya Bisa disedot Dengan lebih gampang lagi Ya Hmm 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 Wah Memang Cara makan sum-sum ya Seperti ini teman-teman ya Tapi kalau Tulangnya Bukanya itu Agak Lebar Seperti ini Kita bisa juga Menggunakan Sendok kecil Untuk nyendoi Sumsum yang terjebak Di dalamnya Ha Hmm 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 Wah Hehehe Mantap banget Sumsumnya Wah Lihat rek Ini dia Tulang Sumsumnya Memang Gawade banget Dan sebenarnya Di pinggir-pinggirnya Itu juga Masih Ada Tetelan-tetelan Atau tendon-tendon Yang melekat Di bagian Persendian ini Nanti Kita nikmati Di akhir-akhir Of camp Ha Sekarang kita Urai Apa yang ada Di mangkok Gawade banget ini Karena tadi habis Nyedoti Sumsum Yang gurih Creamy Sugar Sekarang kita Tambuli dengan Mie nya Bismillahirrohmanirrohim Hmm Wah Wah Ini bakso ikan nya Hmm Ikan nya Itu masih ada dagingnya Dan dagingnya Sudah emfuk banget Dibalut dengan Adonan bakso Yang rasanya Itu daging banget Daging banget Hmm Hmm Wah Muantep juga Bakso ikan nya Oke Kita lanjutkan Dengan bakso Lobster nya Ini menurut saya Termasuk Lobster yang Ukurannya Cukup gede Dan Di bagian luarnya Itu dibalut Dengan Adonan bakso Langsung kita nikmati Bismillahirrohmanirrohim Hmm welcoming Hmm 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 waduh lobster nya ukurannya gede juga dan hati-hati kalau makan lobster itu di kepala-kepalanya itu banyak duri-duri lancipnya di bagian belakang sini kalau dibuka itu ada daging yang teksturnya itu mirip banget dengan daging kepeteng di bagian kepala masih ada sedikit yang nyantol nanti kita nikmati belakangan sekarang kita cocok yang ada di bagian ekornya ini kita potek dulu dagingnya pak detrek lobsternya dan ini rasanya muantep banget daging lobster mirip banget dengan daging kepeteng wah ini dagingnya masih ada kemudian di bagian kepala tadi juga masih ada nanti kita tuntaskan belakangan wah Rek lihat nih ada kerang hijaunya juga yang gede banget cangkangnya tapi tentu saja kerangnya di bagian dalam sini langsung kita suruh putih bismillahirrohmanirrohim masih fresh banget dan rasanya ya tentu saja sangat kerang banget oke Rek mangkok yang gue di tadi sudah saya tuntaskan sebagian besar isinya nanti tinggal bener-bener menuntaskan sampai tuntas sekarang saya mau beranjak ke mangkok kedua ini tetelannya ada banyak banget kemudian yang ini bakso-bakso isian ada keju ada pedes ada jamur ada tahu saya memang sengaja menikmati gini aja tanpa menambahkan kecap saus dan juga sambal karena gini aja rasanya sudah mantap banget yuk kita suruh put bismillahirrohmanirrohim tetelannya banyak kuahnya itu masih panas berbumbu berkaldu keruh berbumbu banget tapi masih terasa enteng dalam artian tidak terlalu banyak lemaknya jadi pas dimakan itu rasanya tidak berdosa hmmm yang barusan saya makan ini yang dalamnya ada pedesnya coba nih yang barusan itu terasa lumer di dalam ada kejunya ini yang isi jamur nih hmmm oke rek ini pentol bakso yang terakhir nih hmmm hmmm wah yang terakhir ini juga keju dan kejunya itu lumer di dalam pentolnya cocok banget dimakan bersama adonan bakso dan habis kini kita suruh putih dengan kuahnya oke ini kuahnya masih banyak kita suruh putih pelan-pelan yuk hmmm hmmm hmmmm 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 suger kuah nas berbumbu berkaldu Muantep banget kuahnya Oke ini ada yang kelupaan nih Bakso gorengnya Bismillahirrohmanirrohim Bakso gorengnya Di tengah ada rongganya Kita isi dengan kuahnya Alhamdulillah Sudah saya nikmati semua baksonya Mulai dari paket yang komplit tadi Kemudian yang ala kart Ala carte Yang biji-bijian Kemudian yang bakso goreng Sekarang tinggal menikmati Kopi racikan dari Buaya Cafe Shop Lokasinya persis Jejer dengan bakso buaya Di jalan Raya Karahagung 12 Yuk ini kita serupu dulu latihnya Ada latih artnya Bergambar daun waru Atau love Bismillahirrohmanirrohim Hmm Latihnya ya seperti karakter latte Kopinya gak terlalu strong Kemudian di atasnya itu ada Busa-busanya Dan tentu saja ini rasanya masih Rasa basic dari kopi Kalau pengen tambah manis Tinggal nambahkan gulanya Mantap juga nih Kopi dari Buaya Cafe Shop ini Oke Rek Barusan sudah mencoba Minuman panasnya Latihnya Sekarang saya mau mencicipi Salah satu dari 5 minuman dingin Yang barusan saya pesen Yang ini yang varian Cookies and Cream Minuman favorit saya Lumayan sering Saya beli dari tempat-tempat lain Sehingga saya Cukup mempunyai referensi Tentang rasa Cookies and Cream Yang mantap banget Yuk kita seruput Cookies and Cream Dari Buaya Cafe Shop ini Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wah Suger banget Kemudian karakter krimnya Itu juga terasa Karakter dari cookiesnya Itu juga balance Jadi menurut saya Cookies and Cream Dari Buaya Cafe Shop ini Termasuk layak Untuk teman-teman coba Nah Rek Setelah mencicipi Beberapa jenis bakso Dari bakso buaya Yang ada di jalan Raya Karagung Nomor 12 Di Surabaya ini Baksonya secara umum Menurut saya Termasuk Mantap rasanya Sangat layak Untuk teman-teman coba Mulai dari Bakso lobster Bakso iganya Ada seafoodnya Ada bakso isian-isian tadi Yang dipadukan Dengan tetelan-tetelan Kuahnya mantap Rasanya juara Monggo dicoba sendiri Silahkan datang Ke bakso buaya Kemudian sebagai penutup Saya juga pesen 5 jenis minuman dingin Dan 2 jenis Minuman panas Dari Buaya Cafe Shop Yang lokasinya persis Di sebelah bakso buaya Secara keseluruhan Ini memang menjadi Satu bagian Antara bakso buaya Dengan buaya cafe shop Meskipun lokasinya Jadi satu tempat Tapi terpisah dengan Sekat Kaca transparan Punya tempat duduk Masing-masing Tapi teman-teman Kalau pengen makan bakso Kemudian beli minuman Di buaya cafe shop Itu juga bisa Atau mau cangkruk Di buaya cafe shop Sambil menikmati bakso Itu juga bisa Tempat parkirnya Untuk sepeda motor luas Untuk mobil Itu juga luas Monggo Silahkan teman-teman Datang sendiri Ke bakso buaya Dan buaya cafe shop Jalan Raya Karagung 12 Di Surabaya ini Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Kulineran di Surabaya Dan sekitarnya Silahkan like Comment Share Dan subscribe Jika belum Kalau teman-teman Punya informasi Tentang kuliner-kuliner Yang unik dan menarik Baupun ketika ada kakek-kakek Nenek-nenek Yang masih berjualan Di pandemi COVID-19 ini Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah Nanti akan saya coba Atau saya temui ke sana Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya Semakin sukses Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati